Hai Tanjung Dewa KTP lamanya adalah jadi keperluannya tadi adanya perbedaan gitu ya antara KTP lama dengan KTP baru jenis kelaminnya ya kekeliruan aja itu yang penting tetap ngikut data awal data awalnya kan ini 301-06-68-06-28-0367 ini kan sama mau ke capil gitu kan merubah apa memperbaiki yang ini juga sampaikan aja ya kalau nyanyinya ini ada perbedaan gitu kan jadi ada ini sama ini gitu ini kan beda nih kalau yang lain enggak masalah tapi terlepas dari itu ya nanti menjelang pemberangkatan itu masih ada apa eh perbaikan yang dokumen itu masih ada tapi kalau mau kartu keluarga ini akta atau pun punikah itu sama aja tahu iya ya enggak enggak pasalah cuma itu kan orang berberudung kok laki-laki kan gitu ya makanya sampaikan aja ini kok beda ya dengan KTP lama akan gitu ya niknya gitu siapa tahu nanti memang ada yang tidak perbaikan kan kalau ngejawabnya dari yang dinas perwenangnya Oh enggak apa-apa ya ya udah enggak apa-apa pasti dirubah sih Pak kalau hukumannya itu berarti kan sinkron aja tuh ada lagi ya itu aja Pak ini yang menjadi dasarkan tetap data awal di laminating gitu loh ini masih lama loh kita coba dulu ya batasan kemarin itu yang untuk pemberangkatan tahun ini kita belum tahu lagi nanti yang 2023 seperti apa kita belum tahu jadi eh itu kan aturan pemberangkatan kemarin kurang pemberangkatan di tahun 2022 Oh iya ini bisa sebenarnya Sambang mau download aplikasi untuk cek porsi itu bisa jadi yang pendaftar bulan Desember ya kalau berdasarkan estimasi yang ada di Haji Pintar itu terbacanya begini tahu yang paling bawah tahun berapa itu tahun 2006 Iya pemberangkatannya di tahun 2046 kalau sekarang 2022 berarti masih perlu waktu beberapa tahun ke depan Oh iya bisa lebih lama lagi kalau baru daftar ya untungnya daftarnya sudah lama gitu ya silahkan segera daftar mumpung belum tutup hari ini di 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 di